Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Agus Jagat Raya. Polri akan menurunkan sebanyak 148.884 personel untuk melaksanakan operasi ketupat 2023 dalam rangka pengamanan Idul Fitri, 1.444 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Jakarta. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama Kapolri di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut, Polri akan menggelar operasi ketupat selama 14 hari, mulai 18 April hingga 1 Mei. Selama 7 hari sebelumnya, pihaknya akan melaksanakan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, mulai 10 hingga 17 April, kemudian operasi KRYD selanjutnya juga selama sepekan, mulai dari 2 Mei hingga 9 Mei. Pihaknya juga akan menurunkan seluruh personelnya, termasuk pati-pati bintang 3, untuk disebar di 5 wilayah pengendalian yang menjadi atensi, meliputi wilayah Polda Banten, KBR Skrim, wilayah Polda Metro Jaya, Kabah Harkam, wilayah Polda Jawa Barat, Kabah Intelkam, wilayah Polda Jawa Tengah, Kalem Diklat, dan wilayah Polda Jawa Timur, dan Korbrimob. Selain itu, SIGIT menyebut telah membuat surat keputusan bersama SKB untuk mempersiapkan dan melakukan rekayasa lalu lintas, melalui dari kontraflow hingga one way, serta pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Kapolri menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi kegiatan mudik perhatian 2022 untuk mempelajari dan melakukan perbaikan atas wilayah-wilayah menjadi sumber kemacetan. Demikian juga adanya penambahan dan pengaturan penundaan perjalanan, serta rekomendasi penambahan rest area atau area parkir, sehingga bisa jadi tempat istirahat pemudik. Pihaknya juga akan melakukan mudik gratis sehingga bisa mengurangi kemacetan. Kapolri berharap operasi ketupat 2023 dapat terselenggara dengan baik karena diprediksi terjadi lonjakan jumlah pemudik jika dibandingkan dengan tahun 2022. KMB melaporkan.